Intro Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar gebiar vaksinasi COVID-19 guna mencapai target 70% hingga tutup tahun mendatang. Kondisi saat ini capaian vaksinasi baru berada di angka 52% dari total sasaran 300 orang lebih. Intro Sebanyak 40 titik grep vaksin dibentuk Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai upaya percepatan vaksinasi. Gebiar vaksinasi dilakukan sebagai upaya mempercepat pembentukan kekebalan kelompok secara menyeluruh di kabupaten tersebut. Persentase capaian vaksinasi di Tanah Datar masih berada di angka 52% dari total sasaran sebanyak 300 ribu orang lebih. Sedangkan capaian hingga akhir tahun mendatang ditargetkan sebesar 70%. Vaksinasi masal ini dikelar di 14 kecamatan dan 75 negari dengan menargetkan sebanyak 20 ribu orang masyarakat. Dari total 40 titik vaksinasi, masing-masing gara ditarget sebanyak 500 orang masyarakat yang tervaksin. Sementara itu Perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera, terus mendorong program pemerintah kebupaten Tanah Datar agar target vaksinasi ini bisa tercapai. Dari beberapa kegiatan vaksinasi yang dilakukan, capaian vaksinasi dinilai sudah cukup signifikan sejak 2 bulan terakhir. Tanah Datar saat ini telah berubah status dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi level 1. Indikator penurunan level PPKM tidak terlepas dari capaian vaksinasi yang sesuai standar yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Terima kasih hari ini kami Tanah Datar melakukan gepiar vaksinasi. Selama ini kami memang ikut dalam program sumbar sadar vaksin, tetapi tidak bisa mengejar presentasi capaian dari vaksin ini. Bersama Borko Pindah dan seluruh stakeholder yang membantu untuk melakukan gepiar vaksin kebupaten Tanah Datar. Tentu ada capaian. Target kami hari ini 20 ribu orang, itu target 20 ribu orang mudah-mudahan bisa tercapai. Kita menyediakan gerai vaksin sebanyak 40 gerai vaksin, dengan satu gerai vaksin targetnya 500 orang. Sudah mengupayakan langkah-langkah untuk mendorong agar capaian vaksin ini bisa maksimal, seperti koordinasi dengan binas kesehatan, lalu dengan stakeholder lainnya, agar pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini bisa didukung oleh semua stakeholder yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini. Sehingga pada pelaksanaannya nanti tidak terjadi kendala di lapangan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Silistio, INews, melaporkan. Data KPCPEN sebagai acuan realisasi vaksinasi. Beritanya kami hadirkan sesuatu lagi, tetaplah di INews, Sumatera Barat.